Bentar saya tak mulai Halo, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi Sosial operasi atau sosial operasi ini Dari poli klinik kita Dari poli, biasanya di KGJ kita 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 mulai dengan penggunaan pasien di poli klinik Walaupun ketika pasien Yang terindikasi untuk Kendaraan operasi ada sendiri Kita lakukan di sini, di kamar operasi Di Kuningan Eye Center kita Memiliki hijau kamar rotasi Hijau kamar rotasi Jadi sebut sebagai OKR Ada kamar persis satu, dua, dan tiga Ini adalah kamar persis satu Jadi yang namanya Di KGJ kita layar Ini adalah operasi bidang catarak Dengan teknologi terbaru Dengan teko emulsifinasi Jadi teko emulsifinasi itu Kita Mengeluarkan lensa Yang sudah teru Dengan energi Ultrasound Jadi disedot Dengan buka jantan punya Kurang dari dua mili Sehingga kecil sekali Sehingga kita melakukan Tindakan operasi hanya memakan Waktu lebih kurang sepuluh 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 Ya, masakan sekali Masakan sekali dengan Manisiasi dan eksilokal Dan pasien Buat baik-baik, periksa Tindakan operasi Dan pulang Mungkin sudah Tidak menghubungi naf-danggir saja, tidak menghubungi naf-danggir saja, tidak menghubungi naf-danggir lokal. Mungkin kan kita bisa bikin nih musumen atau operasi yang di tengah saya ada. Tentu dari 2G, ada mikroskop, ya karena kita kan kendangannya kan mikroskopik, sehingga kita merupakan mikroskop. Jadi kalau misalnya dia udah tidur aja, tadi saya di center itu mau katanya jadi... Iya, iya. Lalu, kita mau menghubungi di situ ya, di Monocon TV. Kemudian, ini alat koseko. Ini mesin di Portuga. Jadi kita yang terbaru juga. Jadi kita memiliki beberapa varian mesin kekonomifikasi juga ada. Beberapa varian ini. Ada varian yang ini. Semacam sampai teknologi yang terbaru. Yang terbaru. Di sebelah kan ada kamar pas di gigas. Dan kita akan menunggu di bulan 4. Kita mulai habis. Oka tiga. Juga masuk per hatinya. Di KEC ini. Dengan SMA ini, kita udah kamar operasi. Sehingga kita bisa mengoptimalkan. Untuk menyesuaikan operasi. Lebih maksimal lagi. Tiga. 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 Kita memberikan pelayanan kesehatan mata. Kalau masyarakat punya akan lebih maksimal lagi. Tiga. 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 dia tidak bisa melihat publikasinya, tidak bisa bekerja, tidak bisa kumpul sama keluarga, tidak bisa beribadah, beribadah, sebuah kekuatan, berhambat sedangkan kalau kita ubatin, dia bisa melihat tahan, itu kan juga impact-nya kan, akan terima sekali Nah, dari dua perutaan itu, 80% itu sebenarnya adalah perutaan yang berapa? 8% kebutaan di dunia-dunia, itu ada di dunia-dunia, jadi katanya besar sekali, termasuk di Jawa Barat, mau beli kuningan data di Jawa Barat itu ada kebutaan sebesar 2,8%, dengan 72%-nya adalah kebutaan karena kata-kata sekali, faktor risiko paling kebesar kan adalah manusia, biasa orang bersama manusia karena kata-kata tidak akan digunakan, dia akan digunakan, kalau diberi risiko memahami Kata-kata sehingga kata-kata itu, dia lama-lama, keseorang si Reni Ujian yang bertambah Nah, kaitan ruangnya ditambah, atau hasilnya ada penambahan dengan kaitan tenaga milisnya, ada penambahan dua perangnya? Dari depan, harapannya seperti itu. Jadi kita memang posisi di kuningan S&C menjadi center pelayanan pemata yang komprehensif. Bukan cuma di kuningan, berarti sudah di belakang tiga, dua perang. Mungkin di depan S&C akan berorientasi bukan sebagai provider pemata, tapi juga menjadi training center kesehatan mata. Jadi kita akan melatih puter-puter mata lainnya untuk bisa menemani skill-nya di bidang lalu latihan negara. Nah, ini juga kan kaitan covid, nggak tahu nama-nama ini siapa yang bisa maling. Nah, ada juga yang terjadi perbentaraan itu di dalam yang melalui hidung, 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 atau melalui dropletnya. Katanya ini pun yang ada juga yang bisa melalui gelap mata, jika virus yang melintas di mata. Itu mitos atau fakta? Itu mitos. Nah, jadi yang namanya organ mata itu kan terdiri dari mucosa. Mucosa. Jadi ada selaku tipis, 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 tipis. Mucosa ikas, jika terjadi titik, ya membran. Terjadi exposure, atau paparan yang terjadi lorakabedi, kotoran, dia bisa masuk ke situ. Bisa juga lorak mata. Itulah kenapa kita perlu pakai master, biar profet tidak keluar. Tidak masuk ke dalam hidung, mulut, maupun waktu yang biasa mata itu. Kemudian hidung juga pakai fashion, kita rekomenasikan. Memohon maaf di talkshow ini kan? Iya, karena kebutuhan ini juga, karena kebutuhan audio, juga gambar. Makanya ada beberapa fase yang memang tidak memakai hidungan, tetap kita jaga jarak. Dan tetap memperhatikan sisi-sisi protokolosa yang ada. Di Kuningan Senteri ini kita mengedepankan, selain ruang rawat mati yang nyaman, juga kebersihannya kita jaga banget. Betul, pinjol sekarang. Ini pasti. Ini lumayan juga. Lebih nyaman. Oh, udah, udah. Ada berapa? Ada yang baru dulu? Ini ada. 8 bed. Buat ruang rawat matiga. Ini ya. Oke. Ini mungkin. Ini mungkin, saya sambil ceknya. Jadi bapak, mungkin nanti pulang. Yang 90 lah. Keleksempat dulu. Cepat kembali. Cepat kembali. Cepat keminggu ya. Cepat kembali ya. Cepatnya kembali ya. Cepat payun. Cepat ya, bapak ya. Amin. Oke, hari. Terima kasih, dok, ya. Iya. Ibu. Boleh tanya sedikit. Buang. Median yang penduk. Bagusnya. Ini selama dirawat. Ini. 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 hari dari sini. Heru kemarin. Waru kemarin. Tanti hari kedua. Dan besok. Sudah bisa pulang. Kesan dan pesannya apa. Selamat dir presenting. Mudcer2. Kemudian di jằg itu. bois. alhamdulillah Ibu dari mana dan ibunya siapa saya ingin dari Cibiru kewancara langsung salah satu pengujian yang sempat dirawat Bapak mangga Bapak semoga damang, semoga sehat, semoga sehat. Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Bisa berjemur juga ya? Berjemur. Jika kita bisa gunung cermai dari ini, cerawat kan jam-jam 10.11, berjemur, dapet ultraviolet, dapet saya jadi bingung next year ini kita sedang meliput rubrik kesehatan atau wisata karena memang secara view bagus secara dekorasi juga tadi, ketersambungan tempatnya juga bagus, muset nih. Oke dok, untuk pengembangan ke depan mungkin dari sini bisa ditunjukkan ada penambahan area? Boleh Bu Adina? Boleh Bu, ya namanya kan kalau untuk kemajuan dalam sebuah sisi usaha atau bisnis atau kesehatan itu kan selalu bertumbuh ya Bu ya? Iya. Nah untuk KSI sendiri ini saya lihat memang sudah sangat mumpuni secara lahan, secara penempatan berbagai apa, maksuditas rumah sakit juga. Nah untuk ke depannya, akan dibikin seperti apa Bu? Kita punya konflik jaru ya Pak ya, jadi kita bisa berobat sambil berwisata, kita juga bisa sambil apa, bercocok tanam. Jadi kita punya buah, kebun buah, ada markisa, ada melon, dan aneka sayur-sayuran. Semuanya itu merupakan tanaman hidroponik ya. Jadi nanti kalau pasien, pengantar pasien bosan menunggu di dalam, bisa jalan-jalan keluar. Di sana pasien bisa memetik sendiri, konsepnya memetik sendiri gitu. Dan sudah dijalankan ya? Sudah, sudah ada. Mungkin nanti kedepannya konsepnya, kita lebih menambah varian mungkin. Varian buah dan sayur gitu. Itu di area mana? Bu hadir kalau dari sini bisa ditunjukkan? Di bawah mungkin ya? Sampai dari ujung, ujung berkelama aja. Sampai ke ujung berkelama aja. Nanti juga kita ke lokasi. Kalian ke bawah ya? Oke kita ulik semua sudut di KEC ini. Demi informasi untuk semua pembaca JP dan masyarakat Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Memberitakan Lebih cepat dari cahaya Ada misteri yang diungkan Ada koruptor yang ditangkap Bongkar fakta dengan data Apelum malu, JP ada We are the leader publisher 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 We are the leader Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.